Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya! Antoni Salim yang merupakan konglomerat pemilik Salim Group sekaligus Boss Indofood baru-baru ini dikabarkan memborong saham perusahaan penyedia layanan data center. Nama sang generasi kedua grup Salim ini memang tercatat sudah malam melintang di bursa saham. Lantas seberapa besar kekayaan Antoni Salim melalui kepemilikan saham di pasar modal? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam sepak terjang Antoni Salim di bursa saham. Kita lihat di slide yang pertama dimana saham DCI Indonesia atau DCII ini cukup nyita perhatian ya. Bagaimana tidak semenjang melantai di harga Rp420 per unit pada Januari 2021 lalu di bursa saham, saham emiten data center ini terus melesat kencang tanpa henti yang mana saat ini diperdagangkan di kisaran harga Rp34.200 per saham. Artinya sejak melantai di bursa efek Indonesia pada Januari silam, saham DCI ini sudah melesat hingga 81 kali. Nah selain karena potensi pasar sektor teknologi dan juga peluang ekspansi data center yang dimiliki perusahaan, kenaikan saham ditambah lagi nih setelah Direktur Utama dan CEO Group Indofood Antoni Salim baru-baru ini menambah kepemilikan atas saham emiten penyimpanan data ini dari semula 3,03% kini menjadi 11,12%. Nah market pun meresap positif ya yang dicerminkan dari auto reject atas atau arah nih pada saham DCII selama 6 hari beruntun sejak 31 Mei lalu. Dan dalam sepekan saja saham DCII ini sudah meroket hampir 150%. Nah berdasarkan data KSEI per 2 Juni 2021 transaksi pembelian ini dilakukan pada 31 Mei 2021 dengan harga Rp5.277 per saham. Dengan demikian total saham baru yang dibeli oleh Antoni Salim ini sejumlah Rp192,74 juta atau sekitar 8,09%. Sehingga nilai transaksi ini mencapai Rp1,01 triliun. Melangkah borong saham DCII yang dilakukan Antoni Salim ini membuat harta kekayaannya kian menggunung. Dalam aksi ini Antoni meraih capital gain atau cuan bahkan hingga hampir Rp4 triliun yaitu Rp3,56 triliun. Nah sebelumnya Antoni Salim ini telah menguasai 72,29 juta saham DCII atau 3,03% dari total saham. Artinya setelah pembelian baru ini maka kepembelikan Antoni Salim mencapai 265 juta saham. Dan otomatis Antoni Salim ini tercatat masuk ke 3 saham dengan kepembelikan di atas 5%. Nah kenaikan ini tentunya membuat para pelaku pasar jadi penasaran gitu ya sebenarnya masih like berinvestasi gak ya untuk mengejar kereta ini masih bisa gak ya. Nah tapi secara valuasi kalau kita lihat sebenarnya setelah mau set kencang saat ini saham DCII bisa dikatakan diperdagangkan dengan valuasi yang sangat premium. Bayangkan saja apabila menggunakan metode valuasi lebih bersih dibandingkan dengan harga saham alias PER maka PER DCII ini berada di 424 kali. Dimana PER secara rule of thumb saja gitu ya biasanya dikatakan wajar apabila berada di kisaran 20 kali. Sedangkan apabila menggunakan metode valuasi menggunakan nilai buku dibandingkan dengan harga sahamnya alias PBV. Kalau dengan nilai buku sebesar hanya 385 rupiah per unit maka PBV DCII saat ini berada di angka 88 kali yang tentunya ini tergolong sangat mahal. Kita lihat lagi di slide berikutnya nah selain DCII berdasarkan data KSEI per 22 Maret 2021 sebelumnya Antoni Salim ini juga sudah menggenggam 9,08 persen saham elang mahkota teknologi alias MTEK atau setara dengan 5,12 miliar saham senilai 12,4 triliun rupiah yang ini merupakan milik emetan konglomerasi yang dikuasai Taipan Edi Sariat Maja. Namun setelah MTEK telah melaksanakan private placement pada 31 Maret 2021 lalu kepemilikan Antoni Salim ini terdelusi dari 9,08 persen menjadi 8,4 persen. Jadi bisa dikatakan masuknya Antoni Salim ini sebagai pemegang saham publik sebetulnya di MTEK baru-baru saja. Pasalnya berdasarkan laporan keuangan MTEK per September 2020 belum ada nih nama Antoni Salim dalam jajaran pemegang saham dengan besaran di atas 5 persen. Dan kalau dilihat nih berdasarkan price performance saham MTEK sudah melesat hingga 60 persen secara year to date. Nah pada awal tahun ini grup Salim melalui anak usahanya yang bergerak di bisnis asuransi dan dana pensiun atau Indolev Pensiun Tama ini memborong saham Bank Mega. Berdasarkan data kepemilikan saham di atas 5 persen yang dipublikasikan KSEI untuk transaksi pada 30 Desember 2020 lalu grup Salim ini tercatat membeli saham Bank Mega sebanyak 422,8 juta saham senilai 3,04 triliun rupiah yang dilakukan dalam 3 kali transaksi. Dengan begitu maka dengan masuknya grup Salim komposisi Indolev Pensiun Tama ini menjadi 6,07 persen. Adapun saham Bank Mega ini secara year to date sudah menguat hingga 10 persen. Nah aksi ini bisa dibilang menjadi langkah serius lainnya yang dilakukan oleh grup Salim dalam bisnis perbankan. Sebelumnya perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun Indolev Pensiun Tama ini juga memiliki sejumlah saham perbankan antara lain di Bank Ina Perdana atau Bina dengan kepemilikan saham sebesar 22,47 persen. Jika dilihat dari segi price performance-nya gitu ya saham Bank Ina ini bahkan sudah melesat hingga 164 persen secara year to date. Jadi tak heran ya kalau harta kekayaan Antoni Salim ini mencapai puluhan triliun rupiah yang diantaranya dirahup dari keuntungan pergerakan saham yang dimilikinya. Sementara itu masuknya grup Salim ke bisnis perbankan ini bukan hal yang baru ya karena kalau kita telisik lagi ke belakang grup Salim memang pernah tercatat sebagai pemilik Bank Sentral Asia atau BBCA yang saat ini menjadi bank swasa terbesar di Indonesia sebelum akhirnya ini dilepas ke grup jarum akibat dari krisis 1998. Sudah lama juga diketahui bahwa bos besar grup Indofood Antoni Salim ini memiliki kepemilikan saham pribadi di Bank BBCA dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia ini. Namun pada laporan keuangan BBCA hingga kuartal 1 2021 namanya tidak muncul lagi nih di daftar komposisi pemegang saham perusahaan. Tapi saat dikonfirmasi Presiden Direktur BCA Yahya Setiat Maja mengatakan kalau porsi kepemilikan milik Antoni Salim saat ini ini sudah termasuk nih dalam saham yang dipegang oleh publik yang saat ini sebesar 45,05 persen. Sebelumnya dalam laporan keuangan akhir 2019 BBCA Antoni Salim yang tercatat memiliki saham BBCA hingga 1,76 persen. Nah selain ketiga saham yang tadi sudah kita bahas Antoni Salim ini juga tercatat sebagai salah satu pemilik saham terbesar di Indomaret yaitu Indoritel Makmur Internasional dengan kode saham The Net. Nah berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 30 April 2021 Antoni Salim ini memiliki 25,3 persen atau sebanyak 3,56 miliar saham yang nilainya ini bisa mencapai 11,7 triliun rupiah berdasarkan harga saham The Net ini pada penutupan perdagangan kemarin. Padahal pada Desember 2017 lalu ia ini bahkan memegang hingga 4,28 miliar saham. Jadi memang kalau kita lihat bisa dibayangkan gitu ya berapa banyak nih pundi-pundi yang dihasilkan oleh Antoni Salim dengan sejumlah saham yang dimilikinya nih apalagi tadi dari saham DCII, MTAK hingga The Net yang porsi kepemilikan sahamnya nih atas nama pribadinya mencapai lebih dari 5 persen.